Ulama pribumi paling pecah, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai ulama oleh orang-orang awam. Mereka dianggap sebagai kiai oleh orang-orang awam. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang pandai, cerdik-cerdik kiawan. Mereka dianggap sebagai tokoh oleh orang-orang awam. Namun, mereka beraninya hanya kepada bangsa sendiri. Berbuat keras dan kejam memusuhi bangsa sendiri. Menindas bangsa sendiri. Tetapi mereka segan, sungkan, takut, dan sangat hormat kepada bangsa asing. Ada yang rela menjadi budak bangsa Arab dan Timur Tengah. Ada yang rela menjadi jongosnya Cina, Korea, dan Jepang. Ada yang rela menjadi badutnya orang-orang Amerika dan Eropa. Mereka inilah para ulama, para kiai, para tokoh agama yang bejat di Nusantara. Kita ini bangsa yang merdeka. Kita ini bangsa yang mulia. Kita ini bangsa yang cerdas, santun, dan bermartabat. Mengapa kita tidak lebih memuliakan bangsa sendiri? Mengapa kita tidak membela bangsa sendiri di bumi bertiwi kita sendiri? Apakah karena pemahaman ilmu agama kita yang sangat dangkal? Yang merasa ahli fikih dan syariat tidak mau menyelam ke dalam samudera hakikat dan makrifat. Sedangkan banyak juga yang merasa ahli ilmu hakikat dan makrifat tetapi tidak mau berjalan di atas fondasi syariat. Bagaimana mungkin kita bisa dan mampu menebar kedamaian Islam yang rahmat dan nilalamin? Padahal Wali Songo sudah mengajarkan Islam secara kafah. Secara syariat, secara hakikat, dan juga marifat sekaligus. Lalu mengapa kita sekarang ini menjadi orang-orang yang kerdil? Orang-orang yang berjiwa sempit? Sedangkan banyak sekali orang-orang pribumi yang masih awam-awam menganggap kita sebagai ulama. Menganggap kita sebagai kiai. Menganggap kita sebagai tokoh agama, tokoh bangsa dan negara. Itu anggapan mereka. Kalau ternyata jiwa kita kerdil, ilmu kita sempit dan sedikit sangat dangka, maka akan kehancuran yang akan kita terima. Kehancuran demi kehancuran, perpecahan demi perpecahan, akan hilang di bumi nusantara. Wibawa kita sebagai orang-orang pribumi akan diinjak-injak oleh siapapun. Kita sebagai tokoh-tokoh agama yang dianggap oleh orang-orang awam. Hendaklah memiliki ilmu pengetuan agama Islam secara syariat, hakikat, dan ma'rifat sekaligus. Jangan sampai orang-orang awam itu salah menganggap kita. Mereka menganggap kita orang yang alim, orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan ternyata kita sendiri adalah orang-orang yang kosong melompong, tanpa isi, tanpa guna. Oleh sepiktuai saudara-saudara kukah muslimin wal muslimat, terutama saudara-saudara yang dianggap sebagai ustadz, yang dianggap sebagai ulama, yang dianggap sebagai kiai, yang dianggap sebagai tokoh masyarakat di Nusantara. Mari kita sayangi bangsa sendiri. Mari kita rangkul mereka. Kita cintai mereka, kita didik mereka dengan penuh kasih sayang. Jangan malah dihujat. Demi membela bangsa-bangsa aksing. Masya Allah, ini sungguh luar biasa. Ingatlah bagaimana perjuangan para wali song. Ingatlah perjuangan bagaimana para pendiri bangsa kita. Mereka kasih sayang terhadap bangsa sendiri. Tetapi mereka tegas terhadap bangsa asing yang ada di Nusantara. Sekarang jangan dibolak-balik. Demi aman, nyaman, zona aman, dan zona nyaman. Kemudian tidak mau mengambil risiko. Dengan cara apa? Harus berani tegas kepada siapapun orang-orang asing yang ada di Bumi Nusantara. Mereka tidak boleh arogan siapapun mereka. Baik itu mereka orang Arab, orang Hadromaut, orang Timur Tengah, orang Maghribi, orang Mesir, orang mana saja. Mereka tetaplah tamu di Bumi Nusantara. Kalau mereka lahir di Bumi Nusantara, mereka harus menggunakan adat istiadat Nusantara. Mereka harus mau mengutamakan dan memuliakan orang-orang beribumi. Orang beribumi adalah penduduk asli. Mereka tidaklah lebih dimuliakan dan dihormati. Jangan dibolak-balik. Demi ingin mengamankan posisi aman dan nyaman. Kemudian mereka seenaknya menghina menghujat beribumi. Setiap orang beribumi yang memprotes. Orang-orang asing yang alukan di Bumi Nusantara. Justru nih orang-orang yang dianggap sebagai tokoh, sebagai ulama, sebagai kiai. Membelah mereka mati-matian dengan cara menghina beribumi. Ini tidak bisa. Ini bukan akhlak dan adat para pejuang pendiri bangsa. Ini bukan akhlak dan adat para wali songo yang telah mengajarkan kita Islam secara kafah. Islam secara syariat, hakikat, dan makrifat. Oleh sebetulah, waih saudara-saudara kukah muslimin, wal muslimat, rahimah kumullah. Terutama para ustadz, para kiai, para ulama, para jengan, para abuya, para habaib. Mari, yang sudah menguasai syariat mulai dari Al-Quran, Khaitis, Fikih, perdalam ilmu tasawuf dengan benar. Dan saudara-saudara kami yang baru belajar, jangan langsung kepingin ma'rifat secara instan. Dengan cara meninggalkan bodasi syariat. Ini juga akan membuat kacau balo di Bumi Nusantara. Karena memang Islam yang rahmatan lil'alamin. Islam yang mampu untuk mengadopsi ajaran syariat. Menerapkannya secara hakikat dan makrifat. Itulah kemurnian daripada ajaran Islam yang dibawa oleh para wali di Nusantara. Sehingga zaman dahulu Islam di Nusantara sangat seduh, sangat menjadi contoh dimanapun. Sedangkan Islam saat ini Masya Allah terasa kering, kerontang. Terasa kosong, melompong. Mengapa? Karena orang-orang yang dianggap sebagai kiai. Orang-orang yang dianggap sebagai ulama. Orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama. Ternyata tidak lebih dari sekelas TK, sekelas MI, sekelas Sanawiyah, atau paling tinggi sekelas Aliyah. Ini akan bahaya. Bahaya dan bahaya. Oleh sebetulah, mari kita jangan sampai menjadi ulama-ulama yang bejat di Bumi Nusantara. Mari kita angkat derajat bangsa kita menjadi bangsa yang terbaik di seluruh dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'ilamu biswak.